Dari guru-guru pesantren ini banyaknya dibunuh, apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu mas, itu ceritanya pada dia omong-omong dari teman-teman itu. Wih, nggak itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas, di keburan itu, di apa ya, ningdurit, tembok, durit. Itu kepala, kepala manusia taruh di situ, itu ada juga. Pada hari Sabtu pon 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun, seperti Magetan, Ponorogo, Pajitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Anapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya Kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Muso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR. Yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh Parlemen diputus bersalah. Maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri. Karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Muso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulengkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemerontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Yang seangkatan jenis kan saya terus saya seger. Ini, ini. Dimana di jalan sini jalan semua itu pakai irang itu. Mencari Muso yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya yang mau diambil. Sudah di daftar, tapi Alhamdulillah, orang-orang nanti diambil. Karena pamong praja. Pembunuhan-pembunuhan itu sampai nakimah dulu. Jadi potong itu, saya tahunya itu di sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu-satunya, dipotong itu ada, tinggal itu, waduh. Ada kepala di, taruh di atas, di apa itu, keburan itu, di apa ya, ningdurit, tembok, durit. Itu kepala, kepala manusia taruh situ, itu ada juga. Ini kadang-kadang itu, kalau penjalan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri, ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, Pondok Bobrok Langgar Bubar Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama Pondok Pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan sembuhian, mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah sembuhian dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar Pondok Pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau Pondok Pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau Pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan Pesantren Takeran, Kiyayi Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiyayi Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiyayi Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiyayi Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan Sang Kiyayi, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Kiyayi Mursyid kala itu semakin terdesak karena juga diancam jika melawan maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiyayi Mursyid yang merupakan pimpin dan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap Kiyayi lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiyayi Mursyid ialah Kiyayi Muhammad Tarmuji, namun upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantayan terhadap para pengasuh pondok. Kiyayi Hamzah dan Kiyayi Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantayan yang dilakukan PKI di pesantren Takeran meregut 14 nyawa termasuk Kiyayi Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiyayi Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiyayi Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiyayi Mursyid. Selain membunuh kaum Kiyayi, pasukan PKI juga menyasar Bupati, Patih, Sekretaris Kabupaten, Jaksa, Ketua Pengadilan, Kapolres, Komandan Kodim, dan Aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para Kiyayi, Bupati, dan para Birokrat dipusatkan di pabrik Gula Rejosari, Ngorang Gareng, Kejamatan Kwedanan, Kebupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948, berame-rame mereka membawa ke pabrik Gula Rejosari, yang kita kenal dengan nama Logi Rejosari. Dari pabrik Gula inilah merupakan saksi busu tentang kekejaman dari PKI Muso. Mereka menawan kelompok agama, menawan para Kiyayi, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik Gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik Gula untuk kemudian disiksa, bahkan dibunuh. Setelah ditawan di pabrik Gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut Gula menuju desa Soko. Ratusan korban, baik yang tewas ataupun masih hidup, diangkut menggunakan gerbong kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut Gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro Madiun. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun, hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan, yaitu Sudirbyo, kemudian Jaksa Magetan, yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Subut. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik Gula Rejosari, ditahan di sana bersama orang-orang lain yang menjadi lawan dari kelompok komunis ini. ratusan orang itu, kemudian sebagian dibawa ke Soko, diangkut melalui lori tebu yang pada saat itu dipergunakan untuk menempatkan para tawanan ini. Nah, dari pabrik Gula inilah sebanyak lebih dari 108 orang. Mereka dibawa, kemudian diturunkan di daerah Soko. Masuk wilayah Bendo ini, di lubang-lubang sumur tuamu, mereka dibantai dengan cara diseksa. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. 108 korban yang diangkut dengan gerbong tadi, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sekarang dibangun sebuah monumen. Dan inilah adalah daftar nama 67 korban yang diketahui dan 41 sisanya tidak diketahui. Korban yang berakhir tragis di desa Soko termasuk Bupati Magetan, Sudipyo, Jaksa R. Murti, dan M. Suhud. Tak hanya di Magetan, PKI juga berhasil mengambil kekuasaan di pusat kota Madiun setelah melakukan penjarahan dan penculikan terhadap sejumlah tokoh. Sama seperti di Magetan, dalam pemberontakan yang dipimpin musuh itu, mereka menculik para kiyahi, elit birokrat, pamong peraja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI. Suasana di Madiun sama mengerikannya seperti di Magetan. Pasukan PKI memburu dan menculik setiap orang yang merupakan pamong, aparat, maupun pejabat. Penculikan dan pembantaian terjadi di berbagai penjuru kota, bahkan mayat-mayat korban dibiarkan bergelimpangan di tempat mereka dibunuh. Peristiwa di Madiun kemudian sampai ke ibu kota Republik saat itu berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pun bertindak cepat dan tegas. Dalam pidatonya, Soekarno segenap rakyat harus menjatuhkan pilihan antara ikut pemerintahannya atau ikut musuh. Pilih satu di antara dua, ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka atau ikut Soekarno-Hatta. Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan bisa memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka tidak dijajah dengan negara manapun juga. Saya mendengar radio, Bung Karno mengatakan bahwa PKI adalah PKI yang mengkhianati negara dan pilihlah Soekarno-Hatta atau musuh di situ. Musuh pun membalas Soekarno dengan pidato yang menyatakan bahwa rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Soekarno budak-budak Jepang dan Amerika. Musuh selamanya menghamba pada kepentingan rakyat Indonesia. Hidup merdeka, menang perang, seru musuh. Namun pidato musuh kala itu hanyalah pengakuan sepihak dari kaum komunis, bukan suara yang mewakili rakyat Madiun. Pada faktanya, rakyat Madiun memilih untuk tetap mempercayai Soekarno sebagai presiden dan menolak berdirinya Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia yang dibuat musuh pun hanya seumur jagung. Pada 30 September 1948, pemberontakan PKI mampu dipadamkan kekuatan gabungan TNI. Kini untuk mengenang peristiwa berdarah pemberontakan PKI di Madiun, didirikan sebuah monumen di lokasi yang kabarnya merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantayan PKI. Lokasi di mana monumen kresok berdiri dahulunya merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Aksi kekejaman musuh bahkan digambarkan dalam sebuah patung besar yang berada di atas sebuah bukit. Patung tersebut menggambarkan musuh yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang merupakan seorang kiai. Sosok pria yang digambarkan hendak dibunuh musuh itu adalah representasi kiai Hussein, salah seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu. Selain patung musuh dan kiai Hussein, ada pula relih peninggalan sejarah tentang PKI di Madiun pada tahun 1948. Momentum G30 SPKI merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia yang identik dengan meninggalnya para jenderal di Jakarta di tahun 1965. Namun belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah ada di Indonesia jauh sebelum peristiwa di Jakarta tersebut terjadi, tepatnya di Kota Madiun. Pemberutakan PKI di Kota Madiun merupakan peristiwa yang kecil, yang merenggut banyak nyawa orang sekitar, bahkan para tokoh ulama. Di Monumen Kresok juga terdapat prasasti batu yang berisi nama-nama prajurit NI dan tokoh di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di desa Kresok. 17 nama tersebut bukanlah total korban kekejaman PKI di Madiun. Setidaknya korban pembantaian PKI pada tahun 1948 mencapai 1920 orang. Selain monumen nama 17 korban, juga terdapat monumen yang berupa gambaran tumpukan mayat yang dikubur dan ditimpun menjadi satu di tempat monumen dibangun. Dan inilah nama korban yang gugur di desa Kresok atas kekejaman PKI. Dan untuk mengenang para korban keganasan PKI di desa Kresok, Madiun ini dibuatlah sebuah monumen. Kemudian di Magetan, semur tua di desa Soko yang merupakan saksi bisu, peristiwa 1948 kini telah dibangun menjadi monumen Tetengger bekas tempat pembuangan 108 korban. Di samping monumen Soko juga dipajang gerbong Kertapati atau gerbong kematian yang merupakan gerbong asli yang kala itu digunakan pasukan PKI untuk mengangkut para korban ke Soko. Gerbong berukuran sekitar 2x10 meter itu masih dipertahankan bentuk aslinya, namun telah diperbaharui warna catnya. Selain bekas sumur dan gerbong maut, di kawasan ini juga dibangun sebuah pendopo yang dinamakan Pendopo Lokapitra Dharma yang dirismikan oleh mantan Bupati Magetan Sudarmono, tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1992. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!